Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Selasa ini bersama saya, Adam Surya Negara. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. 11 pendaki meninggal dunia setelah erupsi terjadi di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Sementara 12 pendaki lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian petugas gabungan. Petugas gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri hingga Senin sore terus berupaya lakukan pencarian dan penyelamatan terhadap para pendaki yang terjebak saat Gunung Marapi di Kabupaten Agam Erupsi. Saat ini korban selamat yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 50 orang. Salah satunya bernama Firman yang sebelumnya dinyatakan hilang. Firman ditemukan selamat namun alami luka yang cukup parah. Medan yang berat menjadi kendala petugas dalam lakukan pencarian dan evakuasi. Data sementara, korban tewas mencapai 11 orang dan 12 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Kalau ditunjukkan cerdas, yang kami tiba sejak malam ya. Yang malam kalau kami turunan pasien yang lukuh-lukuh bakar sebanyak 9. Tinggal detik yang lukuh bakar 3. Untuk kondisi kolom abu di atas sampai siang ini gimana tadi 4 tahun? Masih terlalu tinggi erupsinya. Terlalu tinggi? Tidak bisa. Tidak bisa, kalau sampai ke cerdas itu tidak ada mungkin. Tapi batu itu terlalu banyak warna itu. Erupsi Gunung Marapi terjadi minggu sore. Hujan abu dan batu menyelimuti keobatan agam dan tanah datar Sumatera Barat. Sebelum terjadinya erupsi, sempat terjadi beberapa kali gemuruh sebelum keluarnya abu vulkanik dengan ketinggian 3.000 meter dari atas puncak gunung. Suasana mencekam hingga warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan diri. Ryomei Putra melaporkan untuk NET.